Selasa malam melalui tas dari Brastagi menuju Medan Mengular. Meningkatnya volume kendaraan di jalur ini meningkat pasca libur Hari Raya Nyepi. Sejumlah kendaraan yang menggok sebabkan kemacetan di jalur ini. Tadi ada mobil yang bobok, tapi kita sudah berusaha untuk meminggirkannya dan kita tarik untuk berpinggir. Tindakan yang selanjutnya apa untuk menguraya? Tindakan selanjutnya kita semua anggotkan kita terjumpah untuk menanggul lagi hari sekali. Sementara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, penumpang juga harus mengantri panjang untuk check-in. Ya liburan sih, dari pekan baru. Kemarin waktu pesan online, cepat sih dapatnya, nggak terlalu susah. Ya, waktu check-in terasa banget di counter check-innya, itu rame banget. Iya sih, banyak banget itu, penuh. Apa yang terlalu susah di Bandara Soekarno-Hatta, apa yang terlalu susah? Ngantri sih, di pas masuknya, atau pas mau check-innya, itu ngantri pas sini. Pada libur Hari Raya Nyepi, jumlah penumpang meningkat sebanyak 20 persen. Untuk penerbangan, jumlah flight-nya sih nggak ada penambahan, nggak ada extra flight ya. Hanya mungkin okupansinya aja naik sekitar 20 persenan lah. Lonjakan penumpang pesawat mulai terjadi sejak hari minggu kemarin. Di stasiun kejaksaan Cirebon, Nyawa Barat, jumlah penumpang juga meningkat. Kebanyakan penumpang yang akan kembali ke Jakarta. Untuk nyepi ini, hari ini masih tercatat di kita baru 3.663. Itu perjalanan kemana aja, Pak? Perjalanan untuk nyepi ini kebanyakan arah ke Jakarta semua. Untuk antisipasi lonjakan penumpang, DAO PS3 Cirebon telah menyediakan kereta tambahan Cirebon Ekspres dan Argo Jati. Tim Liputan melaporkan untuk NET.